Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara berjanji akan memfasilitasi Grab Car dan Uber untuk menyelesaikan perizinan. Rencananya angkutan umum yang dimiliki perorangan ini akan dijadikan kooperasi sebagai wadah organisasi. Menurut Rudi, pihak Grab dan Uber telah setuju memilih wadah kooperasi sebagai induk organisasinya. Mereka juga akan melengkapi syarat yang telah dikeluarkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kesepakatan itu tercapai usai Menko Minfo mengundang perwakilan keduanya untuk bertemu di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Intinya dari sisi Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa seharus ada wadah organisasi apakah itu swasta, apakah itu kooperasi. Yang dipilih rupanya oleh teman-teman online ini adalah kooperasi. Kooperasi ini nanti akan mewadahi pemilik-pemilik mobil yang akan digunakan menjadi bagian layanan online transportasi.